Hey guys, welcome to my channel The Analog Young Kids Channel yang membahas tentang kase-kase dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loa Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos Hey guys, welcome back to my channel The Analog Young Kids Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang aku buat Karena the more support, the more videos will come Oke, nah di tahun atau era 90-an, musik-musik internasional dibanjiri dengan diva-diva Yang suaranya menggelegar, kemudian lagu-lagunya enak Dan mereka seolah merajai pasar musik dan juga tangga-tangga lagu yang ada di secara internasional ataupun local radios Salah satunya yaitu Shania Twain Mungkin kamu masih ingat Shania Twain Ini yang gila-gilaan Menguasai 95 kalau gak salah ya Menguasai 95 Dengan hits-nya You're Still The One From This Moment Kemudian ada They Don't Impress Me Much Video musiknya Hilir mudik di MTV dan TV-TV swasta kita Ya Oke Shania Twain Dengan albumnya Come On Over Kemudian jangan dilupakan juga ada Celine Dion Celine Dion ya Penyanyi yang satu ini, diva satu ini Juga Hilir mudik di tahun 90-an dengan hits-hitsnya yang banyak banget Dan yang paling diingat mungkin lagu My Heart Will Gone yang menjadi soundtrack film Titanic Kemudian jangan dilupakan juga ada diva yang meleji tahun 80-an dan masih hilir mudik juga di tahun 90-an Yaitu Medana Medana ini kalau 90-an paling diingat dengan lagu-lagunya seperti Secret dan Think About Oke Berikutnya ada Whitney Houston Diva ini juga tahun 80-an mengawali karirnya ya Namun di tahun 90-an yang paling melejit dan diingat orang adalah Album The Original Soundtrack of Bodyguard Dengan lagunya yang sampai sekarang ya Evergreen Yaitu I Will Always Love You dan I Have Nothing Oke kita letakkan di sini ya Dan jangan dilupakan juga ada Tony Braxton Tony Braxton ya Penyanyi bersuara berat ini juga menjadi primadona tahun 90-an Dengan lagunya yang paling diingat orang adalah Unbreak My Heart Tapi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya diva yang menguasai singgah sana dekade 90-an Apakah kelima diva ini ternyata bukan ya Penguasa dekade 90-an adalah Mariah Carey Kenapa Mariah Carey? Kamu bisa baca-baca kenapa ya di internet Mariah Carey dinobatkan sebagai penguasa dekade 90-an Karena yang pertama adalah Mariah Carey hampir setiap tahun merilis album Jadi di setiap tahun itu selalu ada lagu-lagu Mariah Carey di MTV Kemudian di radio-radio Kemudian juga masuk chart baik yang merajai Atau yang hanya meramaikan chartnya saja Chart internasional dan juga chart lokal radio Kemudian penjualannya Mariah Carey dinobatkan sebagai penyanyi berpenjualan album terlaris sepanjang 90-an Tentu saja penjualannya gila-gilaan Apalagi hampir setiap tahun Mariah Carey mengeluarkan album Dan hampir semuanya lagu-lagu Album yang dirilis Mariah Carey di dekade 90-an sukses besar Kemudian Dan yang tak kalah lagi adalah Penghargaan-penghargaan yang diraih Mariah Carey sepanjang 90-an Grammy, American Music Awards, dan Billboard Music Awards Jadi luar biasa Untuk tahu pencapaian dan prestasi Mariah Carey dalam bidang penjualan album Kemudian tanggal lagu Lagu-lagunya yang meraih Memuncaki tanggal lagu Billboard Dan kalau tidak salah ada 20 Dan banyak lagi prestasi lainnya Kamu bisa dibaca di internet ya Aku takutnya salah Jadi nanti banyak Orang-orang yang Tidak menyukai Mariah Carey malah menyerang video ini ya Oke Nah tanpa Mengecilkan diva-diva yang kita sebutkan tadi Kita akan menelusuri jejak pencapaian Mariah Carey Kedikjayaannya di dekade 90-an lewat kaset-kasetnya Oke ini kaset pertamanya yang aku pegang ini Ini adalah album pertama kalinya Mariah Carey masuk ke industri musik Dengan judul album self-title Mariah Carey Kebetulan aku punya dua seperti yang pernah kita bahas sebelumnya tentang perbedaan album Bukan album ya Cover artnya gini ya Ini adalah album pertama Jadi Whitney Houston ini keluarnya sejauh sebelum Mariah Carey Bukan jauh sih beberapa tahun sebelum Mariah Carey Nah Tommy Motola produser dan kepala Sony Music Ingin mencari penyanyi yang bisa menyamai dominasi Whitney Houston Maka ketemulah Mariah Carey Yang pada saat itu masih menjadi backing vocalnya Brenda K-Star Dan Tommy Motola mendengarkan demonya Kemudian mencari Mariah Carey Kemudian menyodori kontrak rekaman Dan inilah hasilnya Yang penjualannya gila-gilaan Dan memetakan nama Mariah Carey di industri musik dunia hingga saat ini Ya Mariah Carey menulis hampir semua lagu-lagunya kecuali cover Cover song maksudnya Ya Dan ini juga ya Semua lagu-lagunya juga ditulis oleh Mariah Carey Jadi ketika album ini keluar Hitsnya yang paling diingat orang Yang sampai sekarang menjadi inspirasi banyak penyanyi Ya Yaitu Vision of Love Kalau disini lagunya ada banyak ya Tapi yang kita bahas lagu-lagu yang nge-hit saja yang menjadi nomor satu Dan Masuk ke tanggal lagu ada Vision of Love Kemudian I Don't Wanna Cry Jadi kedua lagu ini Memuncaki tanggal lagu Kemudian Someday juga Dan Mana lagi ya Love Takes Time Jadi ada empat lagu Mariah Carey yang Memuncaki tanggal lagu dunia Lagu-lagunya lainnya juga bagus-bagus banget Ya Album ini dirilis tahun Tahun berapa ya Tahun 1990 Tahun 1990 Benar Saya ngecek dulu di internet ya Juni 12 Juni 1990 Ya Dan Dunia tercengang dengan Vokal Mariah Carey yang luar biasa Saat itu Vokalnya Resonance Bulat Dan Akrobatik Dan Suaranya Kalau gak salah bisa mencapai 5 oktav Pokoknya Luar biasa Oke Kita letakkan disini Album pertama Mariah Carey Belum selesai hype Album pertama yang gila-gilaan Penjualannya dan prestasinya yang luar biasa Hingga masuk nominasi Dan mendapat Grammy Awards Mariah Carey melaju dengan Album kedua Yang dirilis September 1991 Aku juga dapetnya dua Seperti ini ya Yang ini warnanya agak Kelam Yang ini agak Yellowish atau golden Kemudian ada CBS Dan Yang ini gak ada Oke Album ini juga penjualannya luar biasa Dan Makin mengokohkan Mariah Carey sebagai diva Terlaris Ya Album Emotion ini Memuat hits yang merajai Tanggal lagu Yaitu Emotion Yang tercatat sebagai Satu dari sedikit lagu Paling sulit untuk dinyanyikan Kemudian Ada Can't let go Ya Yang juga Menjadi jawara Di tanggal lagu Billboard Kemudian ada Make it happen If it's over Ya Kalau gak salah Yang nomor satu tadi Emotion dan Can't let go Ya Kemudian lagu-lagu Lainnya Juga Sangat bagus Ya Mariah Carey Vokalnya prima sekali Di album ini Luar biasa Mariah Carey Masih muda disini Ya Album pertama itu Kalau gak salah Dirilis ketika dia Masih umur 20 Berarti ini umurnya 21 Ya Dan Gila-gilaan Prestasinya Lagunya juga Keren Di 93 Mariah Carey Kembali Merilis Album Yaitu Album Music Box Ya Lagu-lagu Di Music Box Ini Yang akhirnya Mengantarkan Mariah Carey Menjadi International Diva Ya Jadi lagu ini Akhirnya Dikenal Banyak orang Lebih dikenal Lagi Di publik Internasional Lagu Dream Lover Kemudian Hero Nah ini lagi Menjadi lagu Signature-nya Mariah Carey Dan menjadi Anthem-nya Dekade 90-an Ya Kalau Membahas lagu-lagu Terkenal Tahun 90-an Rasanya Pasti Akan ada lagu Hero Yang dibahas Ya Karena lagu yang Paling Banyak Diputar Selama Dekade 90-an Ya Nah seperti Saya bilang tadi Dream Lover Hero Kemudian Without You Juga Without You Ini memuncaki Tangga lagu Tapi tidak Bukan di Amerika Ya Di Eropa Dan Asia Saja Without You Lagu cover song Ini Belum berhasil Memuncaki Tangga lagu Di Billboard Atau di Amerika Tapi Secara Internasional Lagu ini Luar biasa Sukses Ya Oke Ini kasetnya Music Box Ya Di tahun 94 Ya Benar-benar Setiap tahun Ya 90 91 92 92 Gak ada 93 Tadi ya Music Box Nah Di 94 Mariah Carey Merilis Lagu-lagu Christmas Seperti ini Ya Lagu Ketika dirilis Lagu ini Hanya memuat Beberapa ya Dua atau tiga lagu Original song Dan Yang lainnya Lagu Classic Christmas song Yang dinyanyikan ulang Oleh Mariah Carey Dengan ciri khasnya Yang luar biasa keren Uniknya lagu ini Album ini Ya Yang memuat lagu All I Want For Christmas Is You Ini Jadi tanggapi dingin-dingin aja Ketika dirilis Namun Seiring berjalannya waktu Menjadi Album Christmas Classic Dan 20 tahun kemudian Lagu All I Want For Christmas Is You Memuncaki Tanggal lagu Billboard Ya Luar biasa ya Pencapaian yang unik Karena setelah 20 tahun dirilis Baru Memuncaki tanggal lagu Ini pencapaian yang Jarang sekali terjadi Oleh penyanyi-penyanyi lain Ya Ya Seolah tanpa henti Mariah Carey Merilis album lagi Di tahun 95 Yaitu album Daydream Kali ini Mariah Carey Warna vokalnya Sedikit bergeser Jadi lebih R&B Kemudian Breathy Kemudian Akrobatiknya Luar biasa keren Gitu ya Jadi dia bisa Meliuk-liuk Di setiap lagunya Kemudian Ya Tonenya agak berbeda Dari album sebelumnya Ya Yang ini Kalau menurutku Yang ini Paling keren Dan paling enak Ya Oke Jadi pemerintah Carey Ini menyanyikannya Dengan santai Tapi akrobatik Dan Pokoknya keren ya Di album Daydream ini Hits yang paling Dikenang orang Adalah Yang memuncaki Tanggal lagu Tentu saja Ada Fantasy Kemudian Fantasy Apalagi ya Kemudian ada One Sweet Day Yang Berhasil Menduduki Jawara Tanggal lagu Billboard Selama 16 minggu Dan Beberapa Dekade Setelahnya Baru Rekor ini Terpecahkan oleh Lagu Despacito Despacito Tapi Bukan terpecahkan ya Disamai Karena Despacito Juga 16 minggu Berarti Menyamai aja Bukan Memecahkan Rekor Bayangkan 20 tahun ya Baru Disamai Rekornya Kemudian Ada Always Be My Baby Yang juga menjadi Signature song Mariah Carey Ya Oke Nah Fantasy Kemudian dirilis Dalam bentuk Remix Dengan ODB Waktu itu Rapper terkenal Tahun 90-an Dan Inilah Yang menjadi Pioner Sebenernya Mariah Carey Bukan Penyanyi pertama Diva pertama Yang Meramu Musik Pop Dan Musik Rap Jadi ada Musik Pop Kemudian Diimbuhi Dengan Penyanyi Rap Ya Meriah Carey Bukanlah Yang pertama Kali Mempopulerkannya Namun Meriah Adalah Orang Atau Diva Pertama Yang Membuat Trend ini Menjadi Sesuatu Yang Baku Di Amerika Ya Jadi Kalau kita Sekarang Lihat Ada Diva Diva Pop Diva R&B Kemudian Featuringnya Penyanyi Penyanyi Rap Ya Yang Mempopulerkannya Yang Menjadikan Trend ini Baku Adalah Mariah Carey Ya Coba Kamu Lihat Ariana Grande Kalau Saat Ini Semua Lagu-lagunya Hampir Banyak Hitnya Diimbuhi Oleh Rapper Rapper Siapa Pionirnya Tentu Saja Mariah Carey Di Tahun 97 Mariah Carey Merilis Album Butterfly Ya Mariah Carey Di Tahun Ini Kalau Nggak Salah Dia Mengalami Perceraian Dengan Produser Dan Sekaligus Suaminya Tommy Motola Dan Mulai Tampil Seksi Jadi Membuktikan Bahwa Sebelum-sebelumnya Mariah Carey Tergolong Sopan Untuk Ukuran Orang Barat Jadi Ketika Merilis Album Ini Dia Rebellious Agak Memerontak Dan Nuansa R&B Kental Sekali Meriah Carey Mulai Bergeser Musiknya Dari Yang Pop Yang Lagu-lagunya Ballad Dengan Vokalnya Yang Menggelegar Meriah Carey Mulai Memperkenalkan Lagu-lagu R&B Dengan Lengkingan-lengkingan Yang Khas Ya Dan Tentu saja Masih Merajai Merajai Tangga Lagu Dan Penjualan Ya Meriah Carey Mulai Identik Dengan Simbol Butterfly Album Butterfly Memuat Hits Yang Gila-gilaan Terkenal Misalnya Honey Yang Video klipnya Sempat Kontroversial Karena Mantan Suaminya Tersinggung Ya Kemudian Ada My All Nah My All Jika menjadi Signature Songnya Mariah Carey Ya Semua orang Pasti Tahu Lagu My All Kemudian Ada Lagu Beberapa Lagu Yang Tidak Berhasil Menduduki Tangga Lagu Namun Hits Dan Video Musik Berseliuran Di MTV Misalnya Lagu Butterfly Yang Luar Biasa Keren Yang Vokalnya Gila-gilaan Acrobatic Kemudian Breakdown Kemudian Whenever You Call Mariah Carey Merilis Cover Art 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 Work Berbeda Seperti Ini Dan Kebetulan Aku Dapat Semua Yang Versi Menghadap Kesampir Dan Menghadap Kedepan Kolumbia Label Yang Menawingi Mariah Carey Memutuskan Untuk Merilis Album Bisa Dibangsi Greatest Hits Namun Mariah Menolak Menyebutnya Greatest Hits Karena Menurut Dia Ini Hanya Keputusan Label Dan Dia Inginya Kalau Nanti Ada Greatest Hits Dia Ingin Lagu Lagunya Yang Dimuat Dalam Album Greatest Hits Ada Lagu Lagu Yang Tidak Berhasil Memuncaki Lagu Tapi Secara Personal Berarti Bagi Mariah Maka Dari Itu Akhirnya Lagu Ini Album Ini Diberi Label Hanya Dengan Nama Number One Jadi Lagu Lagu Yang Berhasil Memuncaki Tangga Lagu Billboard Dan Ada Tambahan Banyak Bukan Banyak Beberapa Lagu Baru Misalnya Yang Paling Phenomenal Adalah When You Believe Duetnya Dengan Diva Kenamaan Whitney Houston Lagu Ini Menjadi Soundtrack Willam Prince Of Egypt Lagunya Tidak Filmnya Tidak Terlalu Booming Namun Lagunya Mendunia Dan Banyak Dikenang Sampai Sekarang Karena Ini Adalah Duet Paling Phenomenal Dua Diva Bersuara Emas Yang Menggelegar Akhirnya Berduet Di Lagu When You Believe Sampai Whitney Meninggal Duet Selain Ini Tidak Pernah Lagi Terjadi Sweetheart Lagu Cover Song Featuring JD I Still Believe Lagu I Still Believe Lagu Lagunya Brenda K-Star Seperti Yang Aku Bilang Di Awal Video Bahwa Meriah Carey Ini Mengawali Karirnya Sebagai Backing Pokalnya Brenda K-Star Penyanyi Tahun 80an Namun Karir Meriah Carey Ternyata Melebihi Brenda K-Star Dan Meriah Merekam Lagu I Still Believe Sebagai Tributenya Untuk Brenda K-Star Disini Ada Lagu Yang Sebelumnya Termuat Di Agung Butterfly Namun Dinyanyikan Lagi Secara Duet Dengan Brian McKnight Yaitu Lagu Whenever You Call Disini Lihat Ternyata Oke Ini Tampilannya Seperti ini Keren Dan Lagu ini Walau Hanya Album Kompilasi Namun Penjualannya Gila-gilaan Apalagi Ada Lagu When You Believe Menutup Dekade 90-an Tepatnya Di Tahun 99 Mariah Carrie Meredus Album Lagi Yaitu Album Rainbow Di Dua Album Ini Mariah Tidak Mencantumkan Nama Belakangnya Carrie Di Sampul Album Ada Yang Ini Album Number One Tertulis Mariah Saja Kemudian Yang Ini Tertulis Mariah Nah Album Rainbow Ini Kalau Sekarang Dikaitkan Dengan LGBT Padahal Pada Masa Itu Tahun 1999 Ini Melambangkan Diversity Jadi Keberagaman Yang Menyatu Dalam Pelangi Tertulis Disini Mariah Menyongsong Millennium Baru Dia Ingin Semuanya Menjadi Lebih Baik Dan Notifikasi Sopi Oke Ya Hits Yang Berhasil Menjawarai Tanggal Lagu Yaitu Heartbreaker Yang Video Klipnya Luar biasa Keren Panjang Dan Ada Ceritanya Dan Ada Stand Koordinator Jackie Chan Jadi Mariah Di Video Klip Ini Bertengkar Dengan Kembarannya Dan Koreografinya Di Arahkan Oleh Jackie Chan Kemudian Ada Lagu Apalagi Against All Odds Ini Walaupun Tidak Memuncaki Tanggal Lagu Tapi Keren Karena Ini Adalah Cover Lagunya Phil Hollins Kemudian Thank God I Found You Yang Memuncaki Tanggal Lagu Internasional Tapi Kalau Di Amerika Kayaknya Enggak Ya Lagu Lagunya Keren Semua Suara Meraya Melengking Melengking Dan Nyaring Gitu Ya Kemudian Walaupun Meraya Mulai Agak Serak Suaranya Disini Ya Oke Lagu Lagunya Keren Juga Lagu How Much Ini Duet Sama Usher Kemudian Lagu Can't Take That Away Yang Meraya Theme Ini Juga Keren Lagunya Ballad Kemudian Apa Lagi Yang Ini Ada Remix Dan Sebagainya Ya Dan Ini Album Yang Menutup Dekade 90-an Ini Ya Berhasil Memuncak Ketangga Lagu Walaupun Cuma Satu Lagu Yang Berhasil Memuncak Ketangga Lagu Dunia Oke Itu Aja Bahasan Kita Tentang Penelusuran Jejak Kedikjayaan Meraya Kiri Di Tahun 90-an Ya Dekade 90-an Jadi Album-album Ini Laris Luar Biasa Dan Menghasilkan Hits Jadi Mengapa Meraya Kiri Menjadi Penguasa Dekade 90-an Seperti Yang Aku Sebutkan Di Awal Tadi Bahwa Hampir Semua lagu Meraya Kiri Yang Dirilisnya Lagu Setiap Albumnya Singlenya Berhasil Menjawarai Tanggal Lagu Internasional Ya Kemudian Hampir Setiap Tahun Ya Setiap Tahun Meraya Kiri Merilis Album Ya Kalau Nggak Salah Cuma Tahun 92 Dan 96 Meraya Kiri Tidak Merilis Album Kemudian Kemudian Penjualannya Juga Gila 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 Oke Itu Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Memangkitkan Kenangan Dan Nostalgia Kita Semua See you in the next Video Bye Bye